Halo selamat pagi jadi di video kali ini gua akan bahas tentang ngebongkar ngebersihin air filter dan kebetulan disini filter udara gua itu verox jadi bisa dicuci jadi langsung kita mulai aja sebenernya disini yang pertama kita harus bongkar itu beberapa bodi yang pertama serot tentunya kanan kiri lalu cover tank atas lalu ada juga bodi yang ada di bawah tank ini yang di samping kanan kiri udah dibongkar semua habis itu kita lanjut bongkar cover atau rumah tutup kunci alat-alat yang kita butuhin sebenernya dikit sih pertama kita butuh obeng kalau ada kunci Y nanti kita butuh yang 12 sama 10 kalau nggak salah kalau kita ada siap-siap aja kunci 10 kunci pas dan kunci ring sama kunci pas ukuran 8 sebenernya kalau kalian ada obeng kecil bisa dan juga dipakai cuman kalau misalnya nggak ada bisa pakai kunci pas ukuran 8 ini untuk buka rumah kunci ini sebenernya pakai obeng juga cukup sih obeng plus biasa agak keras sih cuman bisa kok masih bisa nggak sekeras itu bukan tipe scrub yang gampang gendol soalnya tinggal cabut kita taruh sekarang kita pakai kunci 10 untuk buka tanky kalau misalnya udah ini bautnya enteng sih jadi kayak ya perlu kunci cuma buat ngebuk awal sisanya bisa dibutar pakai tangan itu kita lepas kita taruh lagi nah sebenernya di sini ada dua cara sih cara pengen cara dengan ngelepas tanky atau enggak kalau misalnya kalian tinggal angkat tangan itu kalian tinggal angkat tangan itu nanti buka tutup filternya ya lalu kalian bisa langsung misalnya kita ganjol dulu ganjol pakai botol atau pakai apapun yang kuat lalu kalian buka ini dan bisa tinggal angkat dikit langsung tarik itu bisa kok tapi kalau misalnya lepas tanky berhubung di sini gua mau sekalian bersih-bersih area bawah tanky jadi oh iya tadi kelupaan kalau misalnya mau buka tanky atau melepas tanky kita butuh obeng min yang pipih yang kecil sebenernya segini juga cukup sih cuman kalau misalnya ada yang lebih kecil kayaknya lebih enak tapi toolkit bawahan Yamaha ini obeng minnya udah cukup sih ukurannya karena dia nggak terlalu gede dan nggak panjang juga jadi enak pertama kita lepas soketnya soket pertama yang ini nih ini kalian tinggal tekan terus tarik yang ini juga sama kalian tekan ujungnya ini ada klipnya klip muji dan tinggal tarik agak susah udah mulai agak keras nah oke nah obeng min tadi kita fungsinya disini ini kita compel dulu dikit biar dia kedorong kedorong ke arah sini kalau udah kedorong full nih baru bisa kita tarik tapi sebelum kita tarik enaknya kita posisiin ulang dulu selang bensin kita keluarin dulu dari jalurnya baru kita tarik biar lebih enak posisinya tarik nah udah selesai dan perlu hati-hati juga ya karena suka ada bensin netes dari sini dikit-dikit cuma nggak masalah sih makanya jangan sambil ngerokok kalau buka-buka bongkar mesinnya terus kalau buat kabel pembuangan ini ya kita tinggal cabut aja sih nah udah selesai udah lepas semua sekarang kita turunin dan jalannya kita taruh dan kita buka baut yang gini pakai baut 10 ukurannya kita buka tinggal tarik satu lagi tarik selesai habis itu kita tinggal angkat pelan-pelan udah deh taruh di tempat yang aman nah kalau udah tanknya udah lepas kan posisinya jadi lebih enak kita buka buka 4 skrup box filter ini lebih leluasa karena kalau misalnya kita nggak buka tanknya cuma diangkat tadi doang buka 2 skrup yang ini agak susah karena posisinya masih ada di bawah tank jadi kalau misalnya kalian nggak punya obeng yang pendek banget maka kalian harus buka pakai kunci 8 tadi dan buka pakai kunci 8 tadi prosesnya agak lama sih karena muternya harus dikit-dikit kenapa? karena ruang yang ada di sini juga dikit jadi muternya space-nya emang dikit sih beda sama kalau misalnya kita buka tanky kalau kita buka pakai obeng biasa kan lebih cepat kondisinya kotor sih ya udah lama nggak dibongkar sih ini biasanya bongkar setahun 2 kali ya seberarti terakhir bongkar sekitar Desember udah lumayan kotor lagi ya wajar yang lain juga motor dipakai kehujanan, kepanasan, kena debu jadi ya wajar lah kotor, misalnya kita bersihin aja sip udah kebuka semua ada empat kita buka nah ini filternya keluaran verox bahannya stainless jadi bisa dicuci sih kalau filter bawaan biasa atau keluaran publik kan dia bahannya dari kertas ya jadi kalau misalnya udah kotor buang beli baru sementara ini kalau misalnya udah kotor itu bisa kita cuci ulang dan lifetime-nya klaimnya seumur hidup sih atau seumur motornya karena kalau misalnya banyak juga orang yang misalnya motornya udah mau dijual nih dan veroxnya dilepas di jual misah gitu dan harganya sekarang lumayan sih hitungannya bisa dilihat apa bisa dicari tau sendiri aja lah ya di e-commerce-e-commerce banyak kok tapi hmm hitungannya kalau misalnya kalian pakai motornya bakal lama misalnya let's say 10 tahun, 15 tahun itu hitungannya bakal jadi mungkin akan jadi lebih murah sih karena kalian gak perlu keluar uang setiap berapa ribu kilometer sekali untuk beli filter udara nah terus untuk pencuciannya sendiri ada beberapa cara sih sebenernya jadi ada beberapa orang yang nyaranin kalau misalnya eh bukan nyaranin bilang bisa pakai sabun bisa disikat secara halus pakai sikat yang halus ya pakai sikat gigi yang halus atau enggak pakai kuas kalau misalnya buah sendiri cara nyucinya tuh simple jadi kayak tinggal nyiapin ember sama selang yang pertama kita rendem dulu kita cocok-kocok gini nah biar debunya biar debunya biar debu yang nempel itu hilang dulu nah kan lumayan tuh jadi bersih debu-debu yang tadi nempel di filter ini kan kebawah semua tuh kayak gini kita cocok aja sambil puter-puter bentar nah habis itu baru sama gue disiram pakai air yang halir jadi kalau misalnya memang beneran ada debu yang masih nempel dari tadi ini itu bakal hilangnya disini bakal kebawah sama air yang menghalir pelan-pelan aja cukup karena ya ini gak kotor-kotor banget sih jadi menurut gue cucinya juga dengan kayak gini udah cukup membersihkan debu-debu yang sisain nempel kita bilas lagi sebenernya sih gini udah cukup sih untuk membersihannya yang agak lama itu adalah proses pengeringannya pengeringannya sendiri bisa beberapa cara yang pertama itu bisa boleh pakai kipas angin di angin-angin taruh gantung depan kipas angin terus cara kedua bisa pakai hair dryer biar agak cepet keringnya ya terus kalau misalnya gue sendiri gue itu lebih seneng kalau misalnya ini dijemur aja gitu jadi uap 24 jadi air-air yang ada 6 kali di filter-filter ini tuh bisa beneran uap semua gitu tapi kalau misalnya lagi buru-buru ya bisa pakai hair dryer atau kipas angin kalau misalnya lagi cantai dan cuasanya lagi bagus kayak misalnya sekarang ini lebih cerah ini bisa pakai bisa pakai cahaya matahari alias dijemur aja tinggal sejam dua jam harusnya udah kering sih gantung sini tinggal dan sekarang kita bersih bersih nah jadi ini udah bersih udah kering juga sama sekalian tutup box filternya cuci dan bersih juga tuh bersih gak ada debu dan udah kering udah kering lah kalau misalnya kalau misalnya udah kering kalau misalnya udah kering kita tinggal lanjut pasang sesuai bentukannya dan filter verox ini dia untuk 3C1 fiction 3C1 atau fiction old itu beda sama yang 1PA jadi gak bisa tuker-tukeran punya bentuknya masing-masing jadi yang 1PA bentuknya kayak gini kalau 3C1 lebih kotak kalau gak salah ini kan bagian atasnya agak melebar ya kalau yang 3C1 kalau gak salah bener-bener kotak saya pake punya R15 V2 kalau gak salah ya jadi intinya beda jadi untuk fiction sendiri gak bisa gak bisa tuker-tukeran antara yang old sama yang young tuh kita pasang tutupnya terus bautnya 1 2 3 1 4 cuma bisa juga sih pake karena tadi kunci pas 8 itu kalau misalnya kunci pas atau kuning atau kunci ring 8 itu enaknya kalau misalnya tanki nya masih gak dilepas kalau misalnya tanki nya masih gak dilepas kalian bisa pake obeng tadi bisa juga pake kunci nya kayak gini tergantung aja lebih enak mana karena sama-sama enak sih ya sama-sama cepet juga 1 2 3 lagi 4 yang kemarin udah dibilang yang kemarin udah dibilang kenceng ini nya di silang sip gak perlu kenceng-kenceng karena nanti bisa dol ya karena ini kan plastik jadi kalau kekenceng jadi kalau kekenceng nanti malah deratnya yang jebol terus habis itu kita pasang 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 tanki nya oh iya ini juga tadi udah dibersihin total body intake velocity stack nya juga dibersihin terus ini ya serangka-rangka juga udah dibersihin yang kan sekalian aja jadi kita ambil tanki nya jadi kita ambil tanki nya sepuluh 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 ini tanki nya yang lain udah bersih udah gak ada yang ketinggalan kita pasang tanki dari yang belakang dulu nih kariknya masuk kedua sini dan kita taruh dulu sip muruhnya yang panjang 2 ini nah ini Kalau misalnya mau masang tanki yang belakang Itu kita agak angkat dikit Karena kalau misalnya kita langsung colok Tuh, ini kenanya dikaret Dan nanti dari yang udah-udah Gak bakal duduk Ini duduk di umur yang Las-lasan disini tuh gak bakal benar Jadi Baiknya Kita angkat dulu dikit Sampai lubangnya pas Dan masuknya gampang Tuh, ini kan gampang Masih diangkat Nah Lubangnya sama Sesuai Tinggal masukin Karena biasanya kalau di bengkel-bengkel Walaupun mereka udah Biasa Bongkar pasang motor gitu ya Misalnya bongkar pasang fiction Tapi tetep aja Kadang-kadang buat hal-hal kecil gini Mereka masih suka lupa Gatau lupa gak tau yang dimana ya Tapi ini harusnya Perhatikan benar-benar sih Karena kalau misalnya Bongkar di bengkel Ternyata Pemasangannya masih kurang benar Kan Kita kerja dua kali Jadi kayak di rumah Di bengkel udah dibongkar Di rumah kita harus bongkar Itu kan gak Gak enak juga Nah Terus kalau udah Di belakang Pasang itu Kita balik lagi ke yang di depan Dan Kita ganjil Nah Sekarang Waktu kita pasang-pasang Sensor-sensor yang tadi dilepas Terti-terti kejegut Nah Mana sensor-sensornya tadi Nah Ini jadi yang warna abu-abu Yang mau abu-abu Masukkan warna putih Kelap Yang warna hitam Ini sama warna hitam Pinnya Itu ada di bagian bawah Kita masukin Tolok Nah Untuk kabel injektor Kita masukin dulu ke jalurnya Sip Sampai masuk Nah Baru kita Masukin Dorong sampai Klok maksimal Kalau dari dorong Sampai mentok Baru kunci yang ini Yang warna merah ini Itu kalian makan Nah Ini dia udah kunci Ada yang terakhir Kabel Eh Kabel selang Pembuangan Sip Jadi kalau misalnya Tanky kalian Isinya kepenuhan Kan ada yang kebuang tuh Nah Saluran itu kesini Ini harus dipasang Kalau enggak Nanti ya Sisa buangan bensinnya Yang luber Kebagian head Kebagian injektor Dan sebagainya Sip Kalau misalnya Udah Pastiin lagi Semua yang terpasang Jalurnya udah bener semua Gak ada yang ditabrakan Gak ada yang kejepit juga Kalau misalnya Udah Bisa Tes motor Nah ini kuncinya Kita kontak Kone Sip Gak ada kode error nyala Kita bisa nyalain Coba nyalain mesin Oke Gak ada normal Oke jalan normal Semuanya Kalau misalnya udah bisa nyala Matiin kontak Biar lama cabut aja Kuncinya Terus Kita lepas Dari jalan Nah kalau udah gini Tinggal pasang-pasang lagi aja Yang tadi udah dilepas Pertama Dari sini Ini Ini Bahasanya apa Ini kuncian tanky sih Sebenernya Tuh Yang ikut tanky Ke sasis Kerangka Pasang Pakai tangan dulu Biar dua bautnya ini Jadi biar dua bautnya Ini duduk Dengan Masuk dengan Sempurna dulu Masuk udah bener Kita agak Angkat dikit Karena kan ini Keliatannya Bengkok tuh Kalau misalnya Ini kan karena tankynya Isinya ada Setengah lebih ya Mungkin Dari Dari Jadi kan ada Beban Jadi kayak kita harus Angkat dulu Biar Permukaannya Itu rata Rata sama baut Jadi kita pelan-pelan aja Sebenernya gak diangkat Juga bisa sih Cuman ya Agak Agak berat aja Jadi yang beter Jadi Bautnya Kedua-nya Keras banget Sip Udah ngunci Kalau salah satu Udah ngunci Biasanya ini Pelatnya Udah otomatis Lurus sendiri Sip Ya kan Kayaknya ini udah Enteng-enteng aja Kencengin Tep Kencengin lagi Tep Nah Sudah oke Kita pasang Rupa kunci Cover rumah kunci Nah Yang baut biasa Skrup biasa Kita kencengin Kencengin secukupnya Kalau ini udah kepasang Kita lanjut Ke bagian Cover tanki atas Cover tanki atas Pasangnya enaknya gimana Kalau gue pribadi Ini Kalau misalnya kelihatan Ada Karet dudukannya Dan ini ada Cangkangnya Lekukannya Ini kan emang Buat Tep duduk disitu Kalau misalnya gue Itu yang pertama Pastiin dulu center Nih Si penjokan ini Pastiin ada di sekitar sini Ada di tengah-tengah Kalau udah gitu Ini kalian kasihin Pake tangan Yang karet bulat tadi Terus kalian dorong Satu Dua Baru yang terakhir Tiga Karetnya udah duduk benar Sekarang tinggal Pasang bautnya Di kanan sama di kiri Ada dua Cari yang karetan Kalau gue pribadi Karena kan baut Skrup beginian Kan akan gampang karetan Padahal ini Padahal ini baut Ori Cuman karetan Nah Kalau yang karetan-karetan ini Sama gue misalnya Asalnya Di baut-baut di luar sini nih Terus karetan kan Karena kehujanan Atau telat nyuci Atau jarang dicuci Bahkan Nah gue biasanya Tuker sama yang Baut-baut yang ada di dalam Ini baut bodi juga Cuman Ada di dalam kan Kesembunyi Jadi ya Gue Pasang aja sih Di dalam Jadi ya Yang di luar Tetep Kelihatan bagus Yang di dalam Karatan Gak terlalu masalah Karena Cara fungsi kan Dia masih fungsi bener Cuman ya Emang tampilannya aja Yang udah Kurang bagus Sip Sudah selesai Kita pasang cover body samping Kita masukin dulu Kita masukin dulu Kita masukin sini Yang kedua Tarik Dikit Terus masukin ke Sebelah sini Ini ada pengaitnya juga Di tanky Dorong ke depan Baru masukin ke Karet yang ada di Rangkai ini Ini juga perlu Perhatian Karena Kadang-kadang Di bengkel Mereka Kesininya masuk Cuman yang Disininya gak Masuk Jadi Kadang-kadang Nanti Bentuknya Jadi agak Ngegembung Gini Gak enak Dilihat aja Dan getar-getar Jadi Kita pastikan Truck Masuk bener Baru udah Rangk Skrubnya Pakai yang kecil Nah untuk Skrub model Kayak gini Yang bawahnya Karet Yang murahnya Karet Gini Ini gak Harus Kenceng-kenceng Motornya Sampai Derasa Udah Berat Dan Dia udah Kunci Gitu Gak bakal Keluar-keluar Lagi Yaudah Karena Kalau misalnya Kita paksain Nanti Karetnya Ini Kalau misalnya Kita terlalu Kenceng Gitu Kalau misalnya Karetnya Udah Beruburan Gimana Nanti Karetnya Bisa Sobek Dan Umburnya Nanti Jadi Lepas-lepasan Dan Itu Akan Sangat Kiri Pasan Sayap Satu Pin Ada Di Bawa Terus Ada Dua Yang Ada Di Cover Tengk Selesai Sampai Sampai Sama Ini Gak perlu Kenceng Kenceng Yang Penting Udah Ngonci Dan Bodi Udah Nempel Dengan Seharusnya Seperti Seharusnya Jadi Yaudah Gak perlu Kenceng Kenceng Karena Ini Beberapa Bagian Ini Dudukannya Masih Plastik Kalau Kenceng Nanti Plastik Yang Kalah Dan Kalau Misalnya Udah Patah Itu Udah Gak Enak Karena Kalau Misalnya Mau Kita Lem Itu Gak Akan Kuat Jadi Mendingan Berhati Hati Sama Namanya Bodi Plastik Ini Nah Terus Juga Kalau Diperhatiin Kalau Misalnya Waktu Kita Menceng Bagian Ini Yang Nampel Kesini Ini Harus Hati Hati Harus Nampel Sebener Karena Ini Ini Dia Patah Karena Waktu Itu Sempet Ke Bengkel Dia Yang Bongkar Dia Yang Masang Karet Tonjokannya Sama Dia Dipaksa Masuk Jadi Akhirnya Patah Harusnya Tonjokannya Masuk Ke Karet Ini Sama Dia Dipaksa Truk Akhirnya Patah Jadi Perlu Hati 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 Sama Tidak Peruntukannya Masangnya Tidak Susah Susah Jadi Harus Diganja Tidak Pasang Sip nah kalau yang ini kebetulan cuma ada satu screw, yang bawahnya ini hilang gak tau kemana lu penyimpen sih sebenernya dulu habis bongkar-bongkar kayak biasa kan habis bongkar ngelepas 10 baut masang 9 baut jadi kayak ada 1 bonus gitu 1 bonus bautnya gak tau dimana kalau gak gitu ya 1 baut hilang biasanya sih gitu udah semua terus udah deh pasang jok pastiin lagi mesin udah bener-bener oke kita coba test running sip ngecek gak ada yang nyala coba nyalain sip oke gak ada masalah ini semuanya normal filter udah bersih terus juga tadi filter udah bersih tadi total body juga sekalian dibersihin dalaman rangka juga udah dibersihin jadi lumayan untuk sektor sini sektor pengapian, sektor intake itu udah bersih lumayan bersih lah tapi lumayan daripada debuan kan dan sip sekian videonya terimakasih telah menonton terus juga kalau misalnya ada komentar ada tanggapan ada saran langsung tulis aja di komentar jangan lupa juga untuk like dan subscribe dan kita akan ketemu di video yang selanjutnya terima kasih